tapi nanggih saja jahat-jahat jahat-jahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di Berajo Channel bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami nah seperti yang kita lihat sekarang ini Bilisaputra sedang berada di salah satu ruangan ataupun di tempat pestanya pernikahan salah satu teman dari Bilisaputra Bilisaputra dan teman-temannya yang lain sengaja berkunjung ke tempat ataupun lokasi pernikahan sahabatnya yang berada di Kalimantan yang itu di Pelangkaraya dan disini terlihat terlihat Bilisaputra sedang bernyanyi ikan dalam kolam dan disawar oleh para penonton bahkan Bilisaputra juga menyawar oleh para penonton agar bisa membawakan lagu favorit mereka masing-masing dan terlihat Bilisaputra dalam acara pernikahan salah satu sahabatnya yang ada di Kalimantan guys dan disini terlihat Bilisaputra dan disini terlihat Bilisaputra sangat gembira Bilisaputra sedang asik membawakan lagu ikan dalam kolam Seolah-olah Bilisaputra memberi tanda kepada Amanda Manopo bahwa Bilisaputra tak mau buru-buru bertemu dengan Amanda Manopo mengisyaratkan bahwa biarlah Amanda Manopo tenang dulu guys dan bersantai sambil meminum kopi dangdut dari Bilisaputra ya begitulah jawaban vinzaputra walaupun amanah menopo besar di ikatan cinta dan terkenal dalam sinetron ikatan cinta namun hal itu tidak lepas dari peran bilisaputra sehingga amanda menopo menangis karena menyesali apa yang sudah terjadi guys dengan teganya amanda menopo meninggalkan bilisaputra tanpa sebab dan tanpa alasan yang pasti guys namun akhir-akhir ini amanda menopo sering diundang ke acara-acara di televisi yaitu di trans7 dan di trans tv guys dan disitu juga mereka para tim dari ponis serta pernah membahas bilisaputra dan amanda menopo sebut saja rafi amat loben unsu dan lain-lainnya guys dan ini adalah tanggapan dari amanda menopo ini nggak perlu harus jadian-jadian deh udah gede juga lah ya jalanin apa yang mau dijalanin saat ditemui akwa media amanda menopo berbicara panjang lebar tentang bilisaputra guys namun amanda menopo mengatakan kepastian itu tak perlu diungkapkan tapi menurut amanda menopo kepastian itu harus dibuktikan kepastian itu nggak perlu harus diungkapkan tinggal ditunjukin dan disini amanda menopo dituntut tekas untuk menyampaikan perasaannya kepada bilisaputra jika benar-benar amanda menopo ingin kembali pada bilisaputra karena amanda menopo takut ditolak oleh bilisaputra aku harus dari ngomong kamu jadi pacarku tapi pada akhirnya punya pacar lain walaupun hubungan amanda menopo dan bilisaputra banyak yang tidak suka namun kali ini amanda menopo benar-benar tegas guys nyamperin ke hai man kok sama dia beneran menganggapin langsung jelek segala macam nah selama ini amanda menopo dan bilisaputra banyak dipandang jelek oleh teman-teman dari amanda menopo yang tak menginginkan amanda menopo bersatu dengan bilisaputra seperti dahulu guys dan sonta saja amanda menopo membantah semua pertanyaan-pertanyaan dari wartawan mengenai bilisaputra yang dianggap jelek oleh para sahabat amanda menopo oke cukup sampai sekian informasi hari ini lebih dan kurang kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bilisaputra dan amanda menopo bisa bersahabat bahkan lebih dari sahabat yaitu sahabat tapi mesra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh